Halo semua, selamat datang di Bax Kitchen Kali ini kita akan membuat dadar gulung coklat dengan isian Fluff Vanilla Pertama kita akan bikin Fluff Vanillanya dulu Kedalam panci masukkan sebanyak 50 gr tepung maizena Tambahkan 80 gr gula pasir 1,4 sendok teh garam Ini diaduk dulu sampai tercampur Lalu tambahkan 1 kuning telur 450 ml susu UHT full cream Untuk susunya dimasukkan sedikit-sedikit dan diaduk sampai tercampur Kalau sudah, ini kita akan siap masak Masak dengan api sedang sambil terus diaduk Kalau sudah mulai menggumpal, aduk cepat dan kecilkan api kompor Dan lanjut masak sampai meletup-letup Dan kalau sudah meletup-letup seperti ini, boleh matikan api kompor Dan tambahkan 30 gr margarin Setengah sendok teh vanila Aduk sampai tercampur Kalau sudah, boleh angkat dan saring Lalu segera tutup dengan plastik wrap Dan sebaiknya untuk plastik wrapnya harus menyentuh ke permukaan flah Supaya ketika flahnya dingin tidak terbentuk lapisan keras atau kulit diatasnya Dan ini boleh disisikan dulu Selanjutnya kita akan bikin adonan dadar coklatnya Kedalam wadah masukkan 230 gr tepung terigu Saya pakai yang protein sedang Tambahkan 20 gr tepung tapioca Fungsinya supaya kulit dadarnya ini lentur 2 sdm gula pasir Setengah sendok teh garam 20 gr coklat bubuk Ini boleh diaduk dulu sampai tercampur Lalu masukkan 1 butir telur Dikocok lepas dulu 30 gr margarin atau butter yang sudah dilelekan Ini boleh diganti dengan 30 ml minyak goreng Tapi kalau mau lebih gurih dan rasanya enak Kulit dadarnya ini sebaiknya dipakaikan margarin atau butter cair Tambahkan juga 500 ml air Ini dimasukkan sedikit dulu Lalu diaduk sampai adonannya licin Kalau adonannya sudah licin Boleh masukkan semua sisa air Dan aduk lagi sampai tercampur Kemudian boleh disaring Untuk pastikan adonannya halus Tidak ada lagi tepung yang menggumpal Untuk konsistensi adonannya seperti ini Dan ini kita akan siap masak Untuk teflonnya sudah dipanaskan sebelumnya Kemudian boleh olesi dengan minyak goreng tipis-tipis Tuangkan 1 sdm sayur adonan Untuk adonan jangan lupa selalu diaduk Sebelum dituangkan ke dalam teflon Masak dengan api sedang kekecil Seperti di video Kalau mau permukanya mulus Tidak ada pori-porinya Tidak perlu oleskan minyak terlebih dahulu Sebelum dituang adonannya Atau masak dengan api yang paling kecil Nah ini kita tunggu sampai pinggirannya mengelupas Kalau sudah mengelupas Tandanya kulit dadarnya ini sudah matang Boleh segera diangkat Hasilnya seperti ini Pori-porinya bagus Dan lanjut masak sisa adonan Sampai selesai Untuk hasil kulitnya ini lentur Ini kan ada pakai tapioca Kalau dimasak sampai matang Dia juga gak akan mudah sobek Kemudian untuk flanya yang sudah suhu ruang Ini boleh diaduk lagi sampai lembut Lanjut masukkan ke dalam plastik segitiga Supaya lebih mudah ketika dimasukkan ke dalam kulit dadar Dan ini kita akan siap bentuk Letakkan satu kulit dadar Terlihat ini lentur Kemudian semprotkan secukupnya Flava nila Lipat seperti bentuk amplop Gampang banget caranya Tinggal dilipat ke depan Kemudian kiri dan kanan Dan tinggal dilipat lagi ke depan Dan hasilnya seperti ini Dan lakukan sampai selesai Satu resepnya ini dapat 18 piece dadar gulung coklat Sekarang saya akan coba potong Terlihat kulitnya ini lembut Dan isiannya juga lembut Dan ini siap disajikan Atau kalau mau dimasukkan ke dalam kulkas dulu Juga boleh Ini dia dadar gulung coklat Isian fluff vanilanya sudah jadi Saya akan cobain Hasilnya cantik Kulitnya berpori Lentur dan lembut Ada aroma coklatnya juga Dan kalau disobek Tuh kelihatan ini memang kulitnya lembut Cocok dengan isian flanya yang juga lembut Manisnya pas Pokoknya ini enak Dan ini lebih nikmat dimakan dingin Dan kalau mau dikemas Ini boleh pakai plastik OPP Ukuran 8 x 12 cm Tinggal dikemas seperti biasa Dan ini tahan maksimal 8 jam Di suhu ruang dan 2 hari Di dalam kulkas Oke semua selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih